Penerimaan peserta didik baru atau PPDP untuk tahun ajaran 2024-2025 untuk jenjang TK, ST, dan SMP akan dibuka pada tanggal 25 Juni sampai dengan 30 Juni 2024. Hal ini disampaikan oleh Kupala Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Handra Anwar MPD. Jadwal ini mencakup pendaftaran hingga hari pertama masuk sekolah. Dengan beberapa tahapan penting untuk TK, SD, dan SMP dan untuk pengumuman hasil penerimaan di sekolah-sekolah tujuan akan dilakukan pada tanggal 5 Juli 2024. Selain itu, ia juga memberitahukan terkait jadwal pendaftaran ulang bagi para siswa yang telah sah dijatakan lulus di sekolah tujuan yang dijatuhkan pada 8 dan 9 Juli 2024 dan dilanjutkan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada tanggal 10, 11, dan 12 Juli. Sesuai dengan kalender pendidikan, hari pertama masuk sekolah dan dimulainya proses kegiatan belajar-mengajar atau KBM adalah pada tanggal 15 Juli 2024. Lebih lanjut, Handra juga memberitahukan bahwa pendaftaran peserta didik jenjang SMP pada tahun 2024 akan dilakukan secara online guna mempermudah proses pendaftaran dan mengurangi perumunan. Sementara untuk ST masih dilakukan secara offline karena jumlahnya terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dilakukan secara online. Untuk meningkatkan sosialisasi PPDP, Dinas Pendidikan Kota Jambi juga telah menginstruksikan seluruh ST dan SMP untuk memasang sepanduk informasi PPDP. Untuk di Kota Jambi, penerimaan peserta didik baru atau PPDP tahun ajaran 2024-2025 itu akan dimulai pada tanggal 25 Juni sampai tanggal 30 Juni tahun 2024. Kemudian pada tanggal 5 Juli itu akan diumumkan hasil kelulusannya. Kemudian pada tanggal 8 dan 9 itu adalah masa daftar ulang dan kemudian 10, 11, dan 12 itu masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian tanggal 15 Juli tahun 2024 itu akan dilaksanakan proses belajar-mengajar secara atau hari efektif belajar. Oke, yang jelas dari Dinas Pendidikan Kota Jambi itu sudah mensosialisasikan PPDP ini pada seluruh kepala SMP negeri yang ada di Kota Jambi dan kepada seluruh kepala SD negeri swasta yang ada di Kota Jambi beserta operator sekolah. Dan kami juga sudah menyampaikan agar pihak sekolah itu juga mensosialisasikan kepada seluruh calon peserta didik yang akan menyambung atau mendaptar ke jenjang SMP atau yang dari TK mendaptar ke SD. Dengan penerapan sistem ini diharapkan proses PPDP berjalan lancar dan siswa-siswi di Kota Jambi mendapatkan kesempatan yang adil untuk melanjutkan pendidikan mereka di sekolah-sekolah pilihan. Lina Liska, Jek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!